Intro Sebelum kalian nonton videonya, kita mau ngingitin dulu nih kalau video ini tuh banyak mengandung spoiler endgame kalau kalian gak mau kena, mendingan close aja deh kita kasih waktu ya 5 4 3 2 1 Go Hai semua, ketemu lagi nih sama Swabadi Hayo ngaku, beberapa dari kalian pasti kaget kan waktu ngeliat Kapten Amerika bisa mengangkat palu Thor? Kira-kira kalian pada penasaran gak sih? Kenapa ya? Kok dulu Kapten Amerika tuh sempet gagal mengangkat palu Thor tersebut di film Edge of Ultron tapi sekarang malah bisa? Yaudah, daripada kita bahasa-bahasa lagi, yuk kita bahas! Eits, sebelum kalian mulai nonton videonya, boleh dong subscribe mahasiswa Swabadi dulu sama jangan lupa klik loncengnya guys supaya kita tuh makin semangat bikin videonya dan kalian juga gak bakal ketinggalan tiap kita upload video baru. Pertama, kita bahas dulu mengenai konsep pantas yang sepertinya dianut oleh Mjolnir alias palu Thor. Kalian ingatkan, waktu itu kekuatan Thor pernah dicabut oleh Odin setelah dia memimpin penyerangan di Jotunheim. Kemudian, Odin berpesan kalau palu tersebut hanya bisa diangkat oleh Thor ketika dia sudah dianggap layak. Layak di sini tuh sepertinya mengacu pada hati orang tersebut karena jika niatnya baik dan hati orang tersebut bersih dari niat-niat jahat maka orang tersebut bakal dianggap pantas oleh Mjolnir. Kemudian, pada akhir film Thor akhirnya bisa mengangkat kembali palunya itu setelah dia berniat tulus untuk menghentikan robot penjahat yang menyerang bumi. Terus, kira-kira kenapa ya Kapten Amerika awalnya gak bisa mengangkat palu Thor jadi bisa? Nah, kalau kalian ingat dalam film Age of Ultron Kapten Amerika itu sedikit lagi bisa mengangkat palu si Thor itu. Sebenarnya gak heran sih kalau Kapten Amerika dianggap pantas karena seumur hidupnya dia tuh selalu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang-orang lain dan bahkan rela menempataruhkan nyawanya sendiri demi keselamatan orang lain. Artinya, hatinya udah cukup bersih kan? Kemudian, dalam Civil War ternyata terungkap kalau Kapten Amerika sebenarnya tahu kalau pembunuh ayah dari Tony itu adalah Bucky dan pada akhirnya dia mengakui dosanya pada Tony langsung. Terus, Kapten Amerika dalam film Avengers Endgame juga merasa memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan setengah kehidupan yang hilang di bumi. Bahkan, dia sampai rela mempertaruhkan nyawanya untuk melawan Thanos demi keselamatan orang-orang di bumi. Makanya guys, jangan heran. Kalau dilihat dari hati dan niatnya ini, makanya Kapten Amerika akhirnya dia nggak pantas dan bisa mengangkat serta menggunakan Mjolnir. Guys, kita mau nanya deh. Kira-kira, kalau menurut kalian bakalan ada lagi nggak sih film Avengers ini? Coba deh, kasih tau kita ya kalau komen di bawah video ini. Nggak lupa juga, kita mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang masih nonton sampai detik ini. Jangan lupa juga buat support channel ini dengan subscribe, kita like, dan share video ini kalau kalian merasa terhibur ya. Sampai jumpa.